Mengejar target ekspor, pemerintah mencoba membuka semua akses perdagangan, diantaranya bergabung dalam kerjasama perdagangan. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo mengajukan minatnya bergabung dengan Trans-Pacific Partnership atau TPP. Apa sebetulnya untung rugi Indonesia mengikuti TPP? Berikut wawancara Andini Effendi dengan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong. Trans-Pacific Partnership atau TPP bisa dikatakan adalah kesepakatan perdagangan terbesar sepanjang sejarah. TPP yang diinisiasi oleh Amerika Serikat ini beranggotakan 12 negara di Asia Pasifik, 4 diantaranya negara anggota ASEAN. Total keseluruhan mencakup 40% dari produk domestik bruto dunia. Tiongkok yang menjadi mitra dagang mayoritas negara di dunia tidak menjadi bagian dari TPP. TPP menjadi strategi Amerika Serikat mengimbangi kekuatan Tiongkok di Rim Pasifik. Dalam TPP, negara anggota menyempakati sejumlah regulasi perdagangan yang mengatur perdagangan dari bahan pangan, tekstil, farmasi, hingga otomotif. Dengan adanya TPP, perdagangan antar negara anggota akan lebih digenjot dengan menghilangkan berbagai tarif dan metode lain yang digunakan suatu negara untuk melindungi produk buatan domestik. Seperti industri daging dan otomotif di Jepang, produk berbahan susu dan gula di Amerika Serikat, dan perusahaan BUMN seperti perusahaan baja terbesar di Chile, dan perusahaan telekomunikasi di Vietnam. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat Oktober lalu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam klub dagang raksasa tersebut. Dan Indonesia bermaksud untuk bergabung dengan TPP. TPP itu buat pesertanya, itu keuntungan utamanya adalah akses pasar. Tiongkok yang tahun 2015 mengalami pelemahan ekonomi bergeser posisinya dari mitra dagang terbesar Indonesia dan digantikan oleh Jepang yang merupakan anggota TPP. Sementara ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang merupakan pasar terbesar di dunia, menempati posisi kedua dengan share ekspor 10,7 persen. Coba kita lihat fakta dan angka. Kita dengan Amerika setiap tahun surplus perdagangan 7-10 miliar dolar per tahun. Kita dengan Uni Eropa setiap tahun surplus perdagangan 7-10 miliar dolar per tahun. Kita dengan China, defisit perdagangan itu saat ini sekitar 14 miliar dolar per tahun. Dan terus terang saja, Uni Eropa itu orang-orangnya kan daya belinya sudah tinggi, mereka income-nya penghasilannya sudah tinggi. Kira-kira 50 ribu dolar per tahun dibandingkan dengan kita kira-kira 3.500. Jadi mereka lebih dari 12 kali lipat. Amerika juga demikian, daya belinya tinggi. Upah minimum tinggi, semuanya tinggi. Terang saja kita menang bersaing. Cost kita jauh lebih rendah, daya saing kita dari sisi upah dan sebagainya lebih kompetitif. Jadi itu fakta. Sebaliknya China, wah kita jelas-jelas sulit bersaing. Kita defisit melulu dan saya pun juga melihatnya ini berat. Berat sekali. India itu lebih mirip dengan China. India juga negara di mana upah masih rendah, tanah masih murah, mereka masih berkembang. Jadi daya saingnya kuat sekali. Jadi ada satu orang yang kasih tahu saya, dan saya kira ini sangat bijak dari sana. Hati-hati misalnya dengan India. Jangan sampai yang sudah terjadi dengan China terulang lagi dengan India. Sorry, ini mungkin secara diplomatis saya belak-belakang. Tapi kenyataannya kita setelah China-ASEAN Free Trade Agreement, kita malah defisit besar dan sulit bersaing dengan China. Dan RCEP misalnya, yang ASEAN dengan China dan India. Buat saya terus terang agak mengerikan. Menjadi anggota TPP tidak mudah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya perlindungan lingkungan seperti pelarangan penjualan satwa yang dilindungi dan pembalakan liar. Peningkatan standar tenaga kerja seperti hak untuk membentuk serikat kerja, tidak memperkerjakan anak-anak, dan melarang diskriminasi di tempat kerja. Meski di atas kertas terlihat menguntungkan, namun TPP juga mengundang kontroversi. Seperti standar keamanan makanan dan privasi internet. Dan yang lebih memkhawatirkan, TPP membolehkan perusahaan asing menuntut suatu negara terhadap suatu undang-undang atau peraturan yang dianggap membuat perusahaan tersebut merugi. Aturan TPP yang kontroversial bisa menjadi bumerang bagi negara anggota. Apalagi jika Indonesia bergabung dengan TPP saat ini, akan sulit menegosiasikan peraturan yang mengutamakan kepentingan nasional. Semua trade agreement seperti ini itu tidak 100% kaku. Jadi pasti nanti ada masih peluang untuk sedikit fleksibel, atau untuk meminta pengecualian, atau masa transisi. Jadi tidak hitam putih. Kalau enggak, kan enggak mungkin orang lain bergabung kalau misalnya terlalu kaku. Jadi dari beberapa, apa ya, mungkin yang bisa dikatakan kritikus, dari Pak Emil Salim, kemudian Gina Jakarta Sasmita, bahkan pendahulu Anda, Pak Gita Wirjawan, juga menyatakan ini sebenarnya soal waktu, ini soal timing. Dan sepertinya kalau dilihat keadaan global ekonomi saat ini, belum pantas begitu untuk Indonesia siap. Tanggapan Anda bagaimana? Sebenarnya kita inginkan bukan free trade, tetapi fair trade. Jadi pasti kita selalu harus mencari keseimbangan, harus memastikan bahwa trade agreement apapun yang kita hasilkan itu win-win. Dan terus terang, kita lihat faktanya, kita trade agreement dengan China, ASEAN-China, akhirnya kita defisit sekali. Jadi apakah kita bisa mengatakan bahwa itu sangat berhasil? Selain akses pasar yang luas, kemendak menilai TPP membuka peluang Indonesia untuk menetapkan daya saing asing, sementara konsumen diuntungkan dengan beragam produk murah dan berkualitas. TPP memang akan memperluas akses pasar produk Indonesia ke mancanegara. Namun untuk bisa bersaing, produk dalam negeri harus memiliki daya saing tinggi. Kalau tidak, produk dalam negeri tidak akan pernah menjadi raja di negeri sendiri. Andini Effendi, Metro TV Terima kasih telah menonton!